Assalamualaikum Sobat Ziawussi Lovers, jumpa lagi dengan kami. Apa kabarnya, semoga sehat selalu, kali ini akan lebih mengenal pahlawan revolusi kita dengan tema Inilah 7 pahlawan revolusi, seperti kita ketahui, saat terjadinya ada pemberontakan PKI Ada 7 pahlawan revolusi yang tewas dalam peristiwa tersebut antara lain Jenderal Ahmad Yani, Lieutenant General TNI Anumerta R. Suprapto, Lieutenant General S. Parman, Lieutenant General M. D. Haryono, Mayor General TNI Anumerta Sutoyosis Lomi Harjo, Mayor General D. I. Panjaitan, Kapten Anumerta Pierre Tendean Berikut biografi singkat pahlawan revolusi yang bubur dalam peristiwa pemberontakan gerakan tanggal 30 September PKI 1. Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar Purworejo tanggal 19 Juni tahun 1922, pendidikan Jenderal Ahmad Yani Ahmad Yani dimasukkan ke Giskolens Inland Sex School di Purworejo oleh Muslim Ia menempuh pendidikan di sekolah ini di 3 tempat, kelas 3 Giskolens di Magelang, dan sejak kelas 4 sampai tamat di Bogor Ahmad Yani mengikuti militer sampai ikut dalam pemberantasan PKI tahun 1948, agresi militer Belanda II, dan penumpasan DITI di Jawa Tengah Ahmad Yani tewas ketika terjadi pemberontakan gerakan 30 September 1965 2. Lieutenant General TNI Anumerta R. Sukrapto, lahir di Purwokerto tanggal 20 Juni tahun 1920 Awalnya R. Sukrapto menjadi militer dia masuk di anggota tentara keamanan rakyat di Purwokerto Ketika PKI menajukan pembentukan angkatan perang kelima, Sukrapto menolaknya, sehingga dia menjadi korban gerakan tanggal 30 September tahun 1965 bersama peting di angkatan darar lainnya 3. Lieutenant General S. Parman S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah Ia adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia S. Parman bergabung di Tentara Keamanan Rakyat TRK Jikal Bakal Tentara Nasional Indonesia Ia meninggal pada peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI dan mendapatkan gelar Ledgen General Anumerta 4. Lieutenant General M. T. Haryono General Bintang hingga kelahiran Surabaya, tanggal 20 Januari tahun 1924 Ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS, setingkat sekolah dasar kemudian diteruskan ke HBS, setingkat sekolah menengah umum M. T. Haryono dilahirkan sebagai putera seorang BB, Pamong Raja Pada waktu itu mempunyai kedudukan yang istimewa di antara pegawai-pegawai Belanda lainnya Hanya BB lah yang disamping kedudukan istimewanya bisa juga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi Dia menempuh pendidikan di ELS, setingkat sekolah dasar, dan ELS, setingkat sekolah dasar Kemudian M. T. Haryono, menempuh pendidikan sekolah kedokteran selama pendudukan Jepang tetapi tidak tamat M. T. Haryono lalu bergabung menjadi perwira yang fasi berbicara dalam 3 bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman Kemampuannya berbahasa ini menjadi penghubung perundingan dan komunikasi M. T. Haryono, tanggal 20 Januari 1924-1 Oktober 1965, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada persitua gerakan tanggal 30 September 1965 oleh BKI Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 5. Mayor General TNI Anumerta Sutoyo Suslomi Harjo Sutoyo Suslomi Harjo lahir tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah Sepak kerjang Sutoyo bermula pada masa pendudukan Jepang Ia mendapat pendidikan pada Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta Dan kemudian menjadi pegawai negeri pada kantor kabupaten di Purworejo Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat TKR Ia meninggal pada peristiwa gerakan 30 September 1965 6. Mayor General DI, Panjaitan Panjaitan lahir di Bali G, Tapanuli, tanggal 19 Juni tahun 1925 Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama Dan terakhir di sekolah menengah atas Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer ia harus mengikuti latihan Giugun Selesai latihan, ia dipugaskan sebagai anggota Giugun di Pekanbaru Ia tinggal Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya DI, Panjaitan adalah salah satu perwira tinggi yang menjadi korban gerakan tanggal 30 September G30 SPKI Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 7. Kapten Anu Merta, Pierre Tendean Pierre Andreas Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia Yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan tanggal 30 September pada tahun 1965 Terdapat Museum Lubang Buaya atau disebut dengan Museum Monumen Pancasila Sakti Merupakan museum untuk mengenang peristiwa gerakan tanggal 30 September GKI Museum itu terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kabupaten Cipayung, Jakarta Timur Tempat ini juga merupakan lokasi pembuangan jenazah tujuh pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI Demikian video inilah tujuh pahlawan revolusi Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lebih menarik berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum Terima kasih